hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel tutorial kali ini channel tutorial akan bikin tutorial Bagaimana cara mengetahui siapa saja yang login di wifi modem kita biasanya tuh udah diganti password tapi kok masih lemot udah diganti password lagi kok lemot lagi gitu makanya kita harus tahu siapa aja yang sudah login atau sedang login di modem wifi kita modem inggi home kita jadi kita bisa mengetahui siapa aja atau mungkin bahkan nanti kita bisa apa di blog supaya nggak bisa login lagi ke jaringan kita caranya cukup mudah yaitu kalian ini juga bisa di handphone bisa juga di PC yang penting bisa konek internet kemudian mempunyai browser yaitu Google Chrome atau Mozilla Firefox juga bisa oke untuk yang langkah awal yaitu kalian buka Google Chrome setelah buka Google Chrome kemudian kalian masuk ke modem biasanya untuk modem default itu itu IPnya 192.168.1.1 ini tergantung apakah modem apakah modem kalian sudah diganti atau belum ya kalau aku masih defaultnya gunakan modem CTE P609 oke setelah kalian masukkan IPnya kemudian enter dia akan masuk ke halaman login CTE dan kalian masukkan username kemudian aku username nya admin kemudian masukkan password oke setelah login kemudian disini banyak menu-menu ya ada device information ada network interface ada user interface kemudian kalian pilih kemudian kalian pilih kemudian pilih kemudian pilih kemudian pilih ke associated device oke disini ada dua yang sedang login nih ini saya semua kemudian kalau misalnya pengen yang lebih spesifik atau yang kemarin siang siapa sih yang login atau kemarin siapa sih yang login siapa sih yang biasanya login gitu kalau ini kan yang sedang aktif kalau yang sedang aktif kemudian kalau ingin lebih lengkap lagi siapa yang login kemarin atau yang pernah login di modem kita kita masuk ke LAN nah kemudian scroll kebawah nah disini tuh ada banyak ya ada OPPO A5 ada Android ada OPPO A5 ada Android ada OPPO Galaxy Realme gitu ada iPhone ada Redmi 5A gitu ini yang eh sering login di atau udah pernah login di modem kita gitu ini ada di selisihnya gitu kalau mau yang tau siapa aja kalau yang sekarang gitu itu ke WLAN kemudian ke associated device ini yang sekarang gitu kemudian eh aku udah ganti password berkali-kali cuman masih aja tetep bisa masuk atau tembus ke wifi kita gitu oke tinggal kita blok aja kan nggak mungkin mereka gantah ganti HP setiap kita ganti password kan nggak mungkin atau mungkin mereka punya HP 3 atau punya laptop 3 kita blok semuanya gitu oke caranya masuk ke LAN kemudian misalnya kita akan eh memblok supaya dia tidak bisa login lagi ke modem kita secara permanen tentunya jadi jadi kalau kita sudah blok satu kali misalnya aku mau blok realme c2 gitu misalnya aku udah kita blok realme c2 ini dia nggak bakalan bisa masuk atau login ke modem kita karena kita berdasarkan match address atau alamat si HP gitu oke caranya gini cara memblok HP mereka atau laptop mereka atau apapun gitu caranya aku mau ini ya realme c2 ini sebagai contoh aja ini aku blok ini kebetulan kliknya ga rusak oke kita blok kemudian klik kanan kemudian salin kita buka notepad notepad atau kalian bisa tulis tangan untuk nanti kita proses pemblokan gitu kemudian klik kanan kemudian paste ini match address dari c2 realme c2 ini sudah teridentifikasi ini ya kemudian kita blok sekarang oke kita masuk ke wlan oke ke wlan kemudian ke access control list kita karena menggunakan SSID 1 atau yang sekarang kita gunakan itu SSID 1 maka modenya kita ganti dengan blok gitu setelah mode diganti dengan blok kemudian match address yang kita salin tadi ini kita copy kan ke sini oke kita 1 1 dan 58 58 kita copy kita paste kan disini 85 kita copy kan juga kemudian A2 maaf kita copy kan disini kita salin semua ya sampai ini selesai gitu kemudian kemudian bb kemudian eb nah setelah tercopy semua match address yang tadi kita mau kita blok yaitu HP realme c2 kemudian kita addd nah setelah ter-add itu disini akan ada list begitu juga seterusnya kalau misalnya ada laptop atau ada HP lagi disini nanti listnya akan ter terbaca gitu list mana HP mana yang akan ter-blok ini aku baru satu nge-bloknya kalau ini sudah seperti ini dia yang punya HP realme c2 itu gak bakalan bisa login ke modem kita dengan cara apapun gitu oke kayaknya kasihan kepengen biarin lah login lagi kalian tinggal hapus dia lihat ini dan dia bisa mengakses internet kita lagi oke jadi cukup simple tutorial kali ini kalian cukup gampang kalau misalnya kalian mengikuti step-stepnya ya oke mungkin sekian dulu kalau ada pertanyaan mau bikin tutorial mau bikin tutorial apa gitu kalian silahkan komen-komen di bawah atau misalnya ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah nanti biar aku jelasin secara rinci gitu atau kalian punya unak-unak pengen bikin tutorial apa kalian tinggal bilang aja gitu oke jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga kalau misalnya konten ini bermanfaat jangan lupa juga share oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh